Hai cara ganti blok dial ICOM IC2N kita lepas dulu kabel yang ke main terus ini kabel yang ke dial untuk pepo bebas kalau tadi di 500 yang orange kakinya kita timahin dulu semua kaki rockdelenya yang akan kita cabut setelah itu ratakan saudaranya kita dorong sedikit-sedikit sama obeng semuanya harus rata dengan cara disedot pakai sedotan timah pun bisa cuman kali ini kita bahas pakai solder saja dengan cara begini kabel fleksibel sudah terlepas tinggal kita cabut blok dialnya ini kabel fleksi blok dial sudah pada bolong ya lubangnya tidak usah disedot lagi sekarang kita ke proses pembongkaran blok dial yang lama ini baktel yang baru terpasang ini cara masukin kabel fleksi ke kaki-kaki blok dial perusahaan hanya dilurusin kaki-kakinya supaya masuk ke lubang sama obeng ini sudah masuk semua kita sadar semua kaki-kaki blok dialnya kaki blok dial sudah tersadar semua sekarang pemasangan kabel untuk main dan dial selamat menikmati karena hasil periksa radio ini budek kita ganti SK 192 nya ini SK 192 yaudah kita pasang saja sekarang kita solder SK 192 nya ini VAT receiver IC2N selamat menikmati setelah ganti SK 192 kerasi pun sudah ada seurat setelah ganti Kita cek power 2,5 watt Cukup normal ya Untuk isi 2N 2,5 watt Itu sudah power normal Begitulah cara Ganti block dial ICOM IC2N Dan juga Cara memperbaiki Resipnya yang budeg Sampai jumpa lagi Di video Yang lainnya